waduh kasih kan oke kembali lagi ke channel gue Muhammad Dendi nah kali ini gue akan ngebahas PlayStation Vita dan PlayStation portable kalau PlayStation portable mungkin semua pasti mengenal ya PlayStation portable ini terkenal banget ya di eranya ya ini keluar pada tahun 2005 dibuang oleh Sony Sony itu sendiri ya dan ini menjadi salah satu portable console paling sukses yang pernah ada apalagi dengan keluarnya PSB ini menandakan bahwa ternyata portable console itu mampu menyamai komo-konsol ya oke di sebelahnya ada namanya PlayStation Vita PlayStation Vita ini atau bisa dibilang adalah seri dari PlayStation lanjutannya dari PlayStation portable ya ini adalah PlayStation Vita yang saya pegang adalah PlayStation Vita serifat oke saat ini saya akan coba bahas ya word enggak sih beli PSP atau PSP saat ini nah itu pertanyaan sering tuh di media sosial tuh sering ada tuh pertanyaan seperti itu kan di media sosial ya word enggak sih beli PSP kita atau PSP saat ini nah jika ada pertanyaan seperti itu kalau gua ngejawabnya sih word-word aja gitu ya tapi tergantung kebutuhan lo lo pengen main game apa gitu tapi kadang ada orang ya mungkin mohon maaf orang awam yang bilang kalau PSP itu lebih baik dari PSP kita ya kan atau lebih perfect dibanding PSP kita atau banyak malah ada orang yang menyamai malah menyandingkan memversuskan PS Vita dengan PlayStation portable itu enggak banget ya kenapa gue bilang enggak banget karena kenapa PlayStation portable terus disandingkan ke PlayStation Vita karena PlayStation Vita itu adalah lanjutan dari PlayStation portable kenapa karena gua ngeliat keresahan gua karena gua ngeliat media sosial saat ini ya ngebandingkan mungkin karena gini ya PlayStation Vita itu kurang dikenal dibandingkan PSP karena PlayStation Vita itu kurang begitu sukses dibandingkan PlayStation portable ya padahal sebenarnya nih banyak kok game-game menarik di PlayStation Vita yang cukup untuk membuat kita karena ingin memiliki Vita itu sendiri dari graffiti ralas Uncharted Persona 4 yang dikatakan adalah salah satu game RPG terbaik dan lu juga bisa nikmatin game-game Indie Jepang karena Vita ini larisnya hanya di Jepang ya di luar Jepang Vita kurang-kurang menjual karena juga kelindas oleh popularitas smartphone dan oleh saingannya itu sendiri yaitu Nintendo Switch dan Nintendo 3DS portable nah nih ya kembali lagi ke pertanyaan tadi word ga sih mana lebih baik beli PS Vita atau PSP kalau gua dikasih rumah ini sih kalau gua punya reiki gua pasti akan beli dua-duanya gitu beli kenapa kan dua-dua portable ini dua konsol portable ini sama menariknya dan kalau dibandingin sih nggak cocok dibandingin ya kan lu sama aja ngebandingin seperti ngebandingin PS2 sama PS3 mana lebih bagus ya pasti PS3 dong karena penerusnya nah kalau lu kan tadi gua bilang sesuai kebutuhan untuk powerful secara grafis justru Vita pemenangnya Vita dan untuk game-game terbaru Vita lah yang memiliki dibandingin PSP memang Vita memiliki katalog game jauh lebih sedikit dibandingkan PSP akan tetap Vita itu sendiri ya memiliki memiliki kemampuan memainkan game PSP nah ya kan selalu bilang tuh katalog PlayStation Vita jauh lebih sedikit dibandingkan katalog PlayStation Portable PSP kalau menurut gua sih kalau dibandingkannya dengan Vita Henkaku ya atau mungkin Vita Ori juga bisa memainkan game PSP justru lebih banyak katalog PSVita men kenapa? karena PSVita juga bisa memainkan kompabilitas sebelumnya yaitu PSP jadi Vita bisa memainkan game PSP sedangkan PSP tidak bisa memainkan game PSPita itu dia perbedaannya apalagi Vita yang dengan software Henkaku gua nggak nyaranin lupa dan main bajakannya tapi Vita Persu Henkaku itu sudah bisa memainkan game PSP dengan mudah nah makanya itu PlayStation Vita Henkaku syaratnya harus memiliki firmware 3,6 ke atas eh 3,6 kebawah di atas firmware 3,6 itu sudah tidak bisa di install Henkaku ya Henkaku tuh sama seperti CFW di PS3 itu bisa memainkan game bajakan tapi disini gua tidak menyarankan para gamers memainkan game bajakan gua hanya menjelaskan kalau Vita ada dua ya ingat PS Vita tuh ada dua PlayStation Vita versi Henkaku dan PlayStation Vita versi original yaitu memainkan game original saja nah makanya itu PS Vita versi Henkaku itu jauh lebih mahal dibandingkan PlayStation Vita yang memainkan game Ori perlu diketahui game Ori PS Vita itu berkisar rata 100 hingga 200 hingga 400 hingga 500 ribu per kaset dan kalau saya kenanya tuh 100 sampai 300 ribu ya dan untuk harganya Vita original untuk bekasnya dijual 1,2 juta hingga 2 juta sedangkan Vita Henkaku 2 juta hingga 3 jutaan ke atas itu secondnya itu tergantung memorinya karena memorinya mahal nah kembali lagi untuk secara grafis ya nah ini PlayStation Portable PlayStation Portable memiliki ukuran yang jauh lebih kecil dibandingkan PlayStation Vita tapi ada pembaruan ya PlayStation Portable hanya memiliki satu analog saja berbeda dengan PlayStation Vita PlayStation Vita memiliki dua analog seperti yang saya gunakan ini memiliki dua dan memiliki layar yang lebih luas ya lebih luas sedangkan PlayStation Portable hanya memiliki satu analog saja sehingga jika lebih enak sih digenggam ya itu jujur ya PlayStation Vita jauh lebih enak digenggam apalagi di belakangnya ada touchpad control ya nah yang saat ini di tangan gue adalah PlayStation Vita versi Henkaku ya versi Henkaku ini sudah memainkan main-main bajakan please jangan bully gue gue gak nyalain main bajakan tapi yang gue pegang saat ini adalah Vita versi Henkaku ya nah ini Vita Henkaku ya tuh kalau Vita Henkaku di awal ada lambang gini ya jailbreak nah ini PlayStation Portable perubahan cukup signifikan ya kenapa? karena dari bentuk ya bentuknya juga beda gitu tuh dari bentuk juga beda nih Vita gue Henkaku tuh bentuk beda ini sudah touch screen ya PlayStation Vita sudah jauh lebih baik dibanding dengan PlayStation Portable PlayStation Portable nya gak bisa nyala lagi mohon maaf ya gak bisa dinyalain lagi karena dia sudah baterainya sok dan gue ada kehilangan casalnya nah untuk layar emang jauh lebih baik Vita Vita jauh lebih baik ya ini Vita ya analog 2 ini berasa bener-bener main game konsol banget nih ini bener-bener kita seperti memainkan game home konsol ya nah kalau PlayStation Portable ini jadi gini menurut kesimpulan gue PlayStation Vita dan PlayStation Portable sangat jauh memiliki perbedaan dan untuk secara grafis grafis PlayStation Vita jauh lebih mengunggul PSP PlayStation Vita memiliki grafis hampir setara dengan PlayStation 3 juga ya sedangkan PlayStation Portable atau PSP memiliki grafis hampir setara PS2 jadi semua kembali ke ke anda semua nah ini PlayStation Vita ya ini PlayStation Vita dia sudah memiliki 2 jadi kalau ditanya emm worth gak sih beli PS Vita atau beli atau PlayStation Portable menurut gue sangat worth 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 banget untuk dibeli saat ini kembali untuk dicoba kembali kedua konsol Portable hebat anda dengan Sony ini tapi yang perlu diketahui sesuai kebutuhan lo lo mau main game apa kalau lo pengen main game retro game lama game PSP lo belilah Vita eh PSP karena PSP dengan harga second pun sekarang mula tapi kalau lo ingin memainkan game dengan grafis yang mumpuni game Portable dengan grafis yang mumpuni setara dengan konsol hampir setara dengan konsol PS Vita lah PDH nya oke gue bilang tadi ya ingat PS Vita ada 2 Vita Ori dan Vita Henkaku Vita original itu hanya memainkan game original saja sedangkan Vita Henkaku bisa memainkan game copyan yang bisa dibeli